Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin ngucapin hatunuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya Dan hari ini kayak biasanya kalau kita masuk weekend, kita akan bahas hal yang ringan saja Di antaranya beberapa pertanyaan Boboto yang sudah saya rangkum selama dari kemarin-kemarin gitu ya Nah ini juga ada kabar yang kurang baik yang bisa saya sampaikan Dan di antaranya yang mana laga terakhir, laga kandang terakhir Persib terancam sudah tidak bisa main lagi di GBLA Nah tapi ini masih bisa berubah tergantung lobby tingkat tingginya saja Nah nanti untuk selengkapnya kita langsung bahas di video hari ini Baik teman-teman Boboto semua, sebelum kita mulai saya ada beberapa informasi Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman kalau misalkan nonton video ini harus dari awal sampai akhir Karena masing-masing berita itu saling terkait ya Jadi tidak ada per segmen, namun berita ini saling terkait satu dan yang lainnya Jadi kalau misalkan dicepetin itu takutnya nerima informasinya cuma setengah Dan buat teman-teman juga kan masih ada yang nanya ini, nanya itu dan juga ya lain-lain lah Karena saya yakin teman-teman nggak nonton sampai full Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai full Hatunuhun karena ya informasinya sudah saya beberkan sejelas mungkin Karena channel ini khususnya bukan channel hiburan Hanya channel edukasi dan wawasan buat teman-teman Boboto semua Jadi ya mudah-mudahan bisa nonton full Biar tidak ketinggalan informasi dan tidak menjurus ke sesat gitu ya Baik saya langsung mulai di informasi yang pertama Atau lebih tepatnya ada pertanyaan dari teman-teman Boboto yang sudah saya rangkum dari seminggu kemarin Untuk pertanyaan yang pertama Kan tolong update GBLA dong Apakah melawan Persikabo akan di GBLA Dan apakah ada dengan penonton Nah ini sekalian saya coba informasikan update terbaru kemarin siang Atau ya sore lah Siang menjelang sore Dengan penonton Iya insya Allah pasti masih dengan penonton Karena untuk sanksi komdisk Kayaknya kemarin hanya berupa denda ya Tidak sampai menjurus ke pelarangan tanpa penonton Jadi masih bisa dihadiri oleh penonton Tapi ini juga untuk izinnya Kayaknya sih gak bisa di GBLA masih di Pakansari Tapi ini masih diusahakan Nah untuk biar teman-teman paham Saya juga kasih sedikit kronologinya Jadi mohon diperhatikan baik-baik Untuk kronologi kenapa nanti akhirnya Apa ya Kemungkinan besar tidak di GBLA Karena untuk masalah perizinan sampai saat ini Kementerian PUPR Masih belum bisa mengeluarkan keputusan serah terima Jadi dari PUPR masih belum bisa serah terima Ke Pempot Bandung Sehingga manajemen persis pun belum bisa mengajukan Untuk pemakaian atau penggunaan stadion GBLA Apalagi minta izin ke polisi Jadi istilahnya kalau keamanan itu Paling maksimal kan kalau secara peraturan PT LIB Dua minggu ya Dua minggu sebelum pertandingan Tapi ya Biasalah kalau disini Dalam waktu ya lima hari Empat hari juga bisa lah ngajuin izin Tapi belum bisa ngeluarin izin juga Karena harus Apa yang menunggu Serah terima ke Pempot Bandung dulu Nah update terakhir kemarin Kalau masalahnya kenapa belum bisa diserah terimakan Dari Kementerian PUPR Ke Pempot Bandung Karena ini Kata Pak Asisten Itu kayaknya pihak PUPR Sudah membayar sewa ke Pemkot Bandung Dan Pemkap Bandung Jadi kan disini Ada dua venue yang digunakan di Jawa Barat Yaitu Sijalak Harupat Dan GBLA untuk tempat latihannya Nah sedangkan untuk PUPR ini Sudah membayar uang sewanya Baik ke Pemkot Bandung Maupun ke Pemkap Bandung Ke Bupaten Bandung maksudnya Jadi nanti setelah Jika serah terimanya Dilakukan itu pastinya Akan dilakukan bersama-sama Menyerah terimakan GBLA dan Sijalak Harupat gitu ya Jadi Disini yang sedang diusahakan Atau yang belum menemui Kesepakatan Katanya kenapa Masih belum diserah terimakan Karena pihak PUPR Bersedia enggak itu Untuk mengizinkan persi pemain di GBLA Dengan gratis Nah pertanyaannya itu Jadi sekarang Apakah PUPR itu Legowo atau ikhlas Tidak untuk persi pemain di GBLA Tanpa membayar Atau alias gratis Karena kan biaya sewanya Sudah dibayarkan PUPR ke Pemkot Bandung Nah jadi ya Pelsip Kalau misalkan Ngajuin Main di GBLA Ya tentunya masih gratis Atau manajemen Pelsip Juga saat ini Kata Pak Asisten Lagi melobi Pemkot Bandung Bahwa untuk Uang sewa GBLA Akan dibayar manajemen Yang nantinya Uang tersebut Bisa diserahkan Ke PUPR Karena Ya kayak Biasanya lah Untuk Apa ya Untuk uang sewa ya Manajemen pasti bayar gitu Mau ada Penonton atau tidak Kan tetap nyewa gitu ya Mau latihan atau Untuk venue pertandingan Pasti dibayar Nah ini juga Kalau memang Misalkan Bisa Itu Sebelum serah terima ya Kita Ijinnya Ijin dispensasi aja Kayak terakhir Melawan Persija Katanya gitu Jadi Kita dikasih dispensasi Bisa main di GBLA Ya Tapi kita plus Membayar uang sewa Kata manajemen gitu ya Kurang lebih Nah Tapi ini kan Hampir Seluruh venue Yang digunakan Untuk Piala dunia kemarin Itu belum diserah terimakan Dari PUPR Khususnya Untuk Tim-tim Liga 1 Jadi Ya memang Semuanya Se-Indonesia Juga masih belum Serah terima Dan ya Kita doakan Sajalah Masih ada waktu Kurang lebih Satu minggu Kedepan Karena kan Kemarin juga Untuk Apa ya Manajemen Sudah Lobby Untuk Pemkot Bandung Dan Sudah disampaikan juga Katanya Ke pihak PUPR Tapi masih belum Ada jawaban Dan Untuk PT. Libay kemarin Sudah mengeluarkan Rilis Jadwal Persif melawan Persif Kabo kan Tanggal Berapa ya Tanggal 15 Kalau nggak salah Hari Sabtu depan Jadi Untuk Masih ada Kurang lebih 7 harian Atau 8 harian Untuk mengajukan Ijin Dan Membereskan Semuanya Administrasinya Nah ini juga Mudah-mudahan Kita Ada Apa ya Ada Satu Satu Keputusan Cepat Karena Katanya Manajemen Menyiapkan Sesuatu Buat Teman-teman Bobotoh Kalau memang Akhir musim Main di GBRA Tapi ya Kalaupun main Di Pakansari Mungkin tetap ada Tapi ya Saya juga Masih belum Tahu ya Update info Tersebut Tapi yang jelas Nantilah Saya coba Kasih Ada apanya Saya nggak bisa bilang Ada apanya Nah ini juga Saya nggak bisa Sampaikan Lebih lanjut Kenapa GBRA Ya sampai sekarang Masih agak sedikit Riut Gitu ya Kalau Berhubungan dengan Stadion itu Tapi ya Mudah-mudahan lah Ini juga Belum pasti Katanya main Di Pakansari Masih bisa Di lobby-lobby Ya kita tinggal Tunggu beberapa Hari ke depan Apakah memang Mungkin setelah Melawan Persita Besok Baru kita update Lagi Masalah GBRA Apakah memang Akhir musim Bisa main Di GBRA Atau tidak Nah ini Untuk Pertanyaan kedua Kang Siapa saja Pemain yang akan Absen Melawan Persita Besok Untuk yang Absen Ini Untuk Akumulasi Kartu Itu hanya Kakang Rudianto Saja Yang tidak Bisa absen Kurang lebih Ada empat Pemain Jadi Kakang Rudianto Karena Kartu kuning Akumulasi Kartu kuning Lalu ada Beckham Putra Yang dipanggil Pemusatan Latihan Timnas Di Jakarta Lalu dua lagi Pemain yang cedera Jalan Nando Jalan Nando David Rumaki Nah untuk Jalan Nando Juga sebetulnya Sudah mulai Latihan secara Terpisah Seperti Yang kita Prediksi Di awal musim Kemarin Atau di Pertengahan musim Jalan Nando Kayaknya bisa Main di musim Depan Musim sekarang Mungkin untuk Pemulihan cenderanya Saja Nah ini juga Jangan tanya Tentang Hand-hand Hand-hand Kenapa Kan masih Apa ya Besok mungkin Juga fred dimainkan Dari awal Namun jika Untuk Lapisnya kan Masih kurang Apakah hand-hand Masih main Atau tidak Nah saya juga Ini Belum bisa update lagi Karena kalau untuk Ditanya masalah Ada masalah apa Ya selama itu Di luar sepak bola Saya gak bisa jawab Dan saya juga memang Tidak punya kepentingan Untuk menjawab Apakah masalah keluarga Atau lain-lain Itu gak ada Urusannya Tapi kalau untuk Mengenai tim Persib Bandung Itu baru Bisa saya sampaikan Di antaranya Ya kemarin Luiz Mila Itu sudah mengatakan Ingin pemain Yang fokus Sampai ke akhir musim Nah Untuk Ya gosip yang kemarin Yang sempat Saya sampaikan juga Ke teman-teman Boboto Manajemen Sudah ngobrol Dengan hand-hand Apakah mau fokus Tetap membela Persib Sampai akhir musim Atau mau fokus Di bisnis Gitu ya Jadi Ya antara itulah Kalau memang Pilihannya Masih berat Untuk fokus Di persib Ya mohon maaf Gitu untuk Sampai akhir musim Kita parkir dulu Jadi biar merenung Aja lah Memang mau Di persib Atau ada keputusan Lain musim depan Gitu ya Jadi Kayaknya hand-hand Gak akan main dulu Sampai akhir musim Lanjut ke Pertanyaan terakhir Kang Apakah DDS Jadi hengkang Musim depan Eh sorry Musim ini Apa ada masalah Nah ini juga Kalau masalah Kayaknya gak ada ya DDS selama ini Untuk Di persib Baik-baik saja Dan mungkin Untuk Ingin meningkatkan Karir saja Misalkan Ini misalkan Wah hengkang Itu bukan karena Masalah pribadi Atau masalah Dengan Team manajemen Namun hanya Peningkatan karir saja Tapi ini juga Masih belum pasti ya Keputusannya Karena nanti Akhir musim Apakah DDS tetap Akan Tidak mau Mempertanjang kontrak Atau ya Menghabiskan Sisa kontrak saja Jadi kalau misalkan Untuk mengejar Kenangan Indah Di persib DDS bisa Menjadi top score Musim ini Dan juga Apa ya Menjadi Ya legenda hiduplah Di persib Bandung Tapi kalau memang Ingin ngejar Atau ingin masih Membantu Persib Bandung Di IFC Cup Ya kemungkinan Masih bertahan Dan memperpanjang Kontrak maksimal Satu tahun ke depan Nah ini saja Mungkin informasi Yang bisa saya sampaikan Dan beberapa pertanyaan Teman-teman juga Masih Kita lanjutkan Besok aja mungkin ya Biar gak kepanjangan Videonya Dan mungkin itu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan Di hari ini Mudah-mudahan Menambah info Dan wawasan baru Buat teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Assalamualaikum Boboto Salam dunia